Sunyi-senyap, tiba-tiba Menteri Kesehatan malah mau bikin pabrik ngamuk di Solo Tigo. Aku nggak ngerti lagi. Sudah, mudah-mudahan Presiden Nanti yang baru faham tentang ini dan betul-betul berfiah pada rakyat. Tapi mungkin ya, kalau Menteri Kesehatan mungkin karena dia bukan dokter satu. Jadi sense of keberbahayaan terhadap pasien gitu ya kuranglah. Eh, mana ada nyamuk baik. Nyamuk baik datang pada Anda cuma tersenyum gitu. Jangan mau digigit nyamuk. Kenapa dia dikatakan zombie? Karena dia lah seperti zombie. Dia tidak mati tapi dia hanya seperti hibernasi di dalam bekuan itu. Jadi seperti di kulkas. Pada saat itu, aku nggak apa-apa ya Bu nanya ya Bu ya, kan pernah di penjara. Itu nggak ada remisi ya Bu sama sekali? Nggak ada remisi sama sekali. Guys, dengar ya nggak ada remisi sama sekali. Nggak ada remisi guys. Satu, yang jelas saya tidak pernah persianatasi dengan negara saya. Jadi sempat telepon saya, ibu baik-baik saja kan. Baik-baik saja, ibu nggak apa-apa kan? Nggak, nggak apa-apa. Aku nggak tahu apa artinya dia telepon begitu. Ternyata dia juga diteror abis-abis. Kontroversi Toleransi Jangan disingkat ya? Iya, jangan disingkat. Hai guys, kembali dengan aku Barbara Siudi Kuning. Dan kali ini aku masih ngebajak channelnya Pak Helmi Yahya. Kontroversi Toleransi Jangan Disingkat. Dan kali ini aku masih sama ibu dokter-dokter Siti Fadila Supari, Sosialis Jantung. Lengkap kan? Aku kan gitu. Bu, kali ini aku mau bahas tentang satu hal yang menurut aku gemesin. Tahu nggak kenapa Bu? Ternyata. Karena setiap kali aku bahas ini, aku selalu di-take down, Bu, di akun sosial media sebelah. Apa itu? Ini tentang satu nyamuk, yang mana nyamuk ini adalah nyamuk bionik, yang dibuat sama Bill Gates. Yang mana kita semua sama-sama tahu kalau Om Bill Gates ini, aku manggilnya Om gitu ya, itu dikenal gitu Barbara nih. Jadi Om Bill Gates ini adalah orang yang punya 270 ribu hektare tanah di Amerika sana untuk bikin perkebunan, tapi kalau sempat-sempatnya di tahun 2016 kemarin, dia pergi ke Jogja untuk ngelepas nyamuk. Ngapain ngurusin nyamuk, Bu? Dan aku tuh mempertanyakan, ini tujuannya apa? Katanya sih tujuannya baik, Bu, untuk mengurangi penyebaran demam berdarah. Jadi nyamuk ini, nyamuk yang katanya bionik ini bisa mengurangi itu. Nggak cuma demam berdarah, katanya virus Zika dan yang lain-lain katanya gitu. Gimana itu, Bu? Pertama, saya koreksi ya, nyamuknya bukan nyamuk, mau bionik. Pak Bill Gates-nya juga bukan 2016, 2011 dia sudah ke Jogja mencari nyamuk. Dan nyamuk itu kemudian dibawa ke Columbia. Dia mempunyai pabrik nyamuk di Columbia. Namanya apa, Medellin atau apa. Di sana pabrik nyamuk yang terbesar di dunia. Nah, dia hobi. Hobi banget dengan nyamuk. Tapi kenapa dia hobi? Tanyalah pada dia, bukan sama saya. Nah, kemudian pada tahun 2011, ada temuan di Australia. Di Australia, kemudian ada temuan bahwa nyamuk Edes Egypti itu bisa disisipin telur, telur Wolbachia. Wolbachia sendiri sebetulnya tidak berbahaya karena dia ada di, ya biasanya bakteri yang ada di buah-buahan yang sudah busuk. Berarti itu adalah bakteri ya, Bu? Ya, dia disisipkan di nyamuk Edes Egypti. Nyamuk Edes Egypti ini adalah nyamuk yang biasanya dibuncengin oleh virus jemaah berdarah di Indonesia. Dan di Indonesia, Edes Egypti ini paling populer deh untuk virus jemaah berdarah. Nah, nampaknya mungkin Pilgit, mungkin Om Pilgit, mungkin saya enggak tahu siapa. Ada suatu NGO namanya World Mosquito Forum. Kemudian kerjasama dengan Ones University itu yang ada di Australia. Nah, dia pengen meneliti ini. Beneran enggak bisa menurunkan? Karena di Australia itu hanya tahu bahwa itu Edes Egypti bisa diselipin Wolbachia. Dan Wolbachia itu secara teoritis bisa menghabat perbuncengan virus itu di Edes Egypti. Maka, sebenarnya di Indonesia dicari. Maka, World Mosquito Forum, kemudian mencari lah siapa dokter yang bisa meneliti itu. Ketemulah seorang ahli dari Jogja, dari UGM. Menelitilah dia. Alamater Ibu ya? Iya, namanya Profesor Puput. Uut, sorry. Profesor Uut meneliti dengan baik. Dan hasilnya di, apa namanya, di publish. Jangan cukup di manjalah luar lah. Kemudian Profesor Uut ini mendapat penghargaan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Hasilnya Profesor Uut itu adalah bahwa dengan menyebar Wolbachia tertentu pada daerah, tertentu pada kurun waktu tertentu, terbukti menurunkan angka kesakitan demam berdarah 77 persen. Tinggi sekali. Itu sebetulnya bagus ya, Bu ya? Tapi kan tertentu-tertentu. Tertentu, tertentu. Yang tertentunya itu apa? Untuk jangka panjang belum ada. Nggak diketahui. Apakah nanti berbahaya di jangka panjang? Nanti nggak tahu. Nah, hasilnya Profesor Uut itulah yang dipakai oleh World Mosquito Forum untuk menyebarkan virus, menyebarkan Wolbachia ini ke seluruh dunia. Diambillah 11 negara, terutama Indonesia nomor 1. Bu, bentar tak, Kak Tulu, World Mosquito Forum atau program, Bu? Ya Allah. World Mosquito Program, WMP. WMP. Bukan sangking WF ya. World Mosquito Program yang kerjasama dengan Munas dan membawa itu ke Indonesia dan sampai ada Profesor Uut yang sangat luar biasa itu. Dihargai. Tapi ya itu, pada tempat tertentu, pada ini tertentu, tertentu. Dan itu sangat cuma sebentar banget, 5 bulan kalau tidak salah. Nah, kita tidak tahu efek jangka panjangnya untuk lingkungan, efek jangka panjangnya untuk yang lain-lain. Nah, nah, kemudian, artinya apa? Yang punya kepinginan untuk mencoba itu di Indonesia adalah bukan Menteri Kesehatan, tapi WMP. WMP kepingin mencoba apakah itu bisa di, ini kan untuk daerah yang besar atau tidak, punya pilot proyek. itu. Tapi lewat menkes. Nah, itu yang saya, dalam hati saya, saya enggak rela. Rakyat saya dijadikan kelinci percobaan oleh NGO asing yang namanya WMP. Tentu saja dia menggunakan pemerintah kita. Nah, saya cuma mengingatkan itu yang punya maukan WMP. Kenapa rakyat kita yang dipakai kelinci percobaan? Nah, itu prinsipnya di situ kenapa saya menolak. Tapi alhamdulillahnya karena ibu banyak berbicara, akhirnya sekarang itu enggak jadi ya, Bu, ya. Karena di Bali kemarin kan sempat mau disebar. Iya. Gitu. Tapi pada ditolak di daerah-daerah sehat. Alhamdulillah rakyat semua sadar kemudian mereka menolak. Nah, tapi setelah sunyi senyap tiba-tiba Menteri Kesehatan malah mau bikin pabrik ngamuk di Solo Tigo. Ya, itu. Aku enggak ngerti lagi. Sudah, mudah-mudahan Presiden nanti yang baru paham tentang ini dan betul-betul berfiak pada rakyat dan bisa mengerti bahwa penyebaran Wolbachia ini apakah amat, apakah tidak. Kita belum tahu. Jadi, jangan dikendong kelinci percobaan dari kita. Kita itu sudah cukup menderita. Cukup banyak masalah untuk rakyat. Kok ditambahin penelitaan mencoba nyamuk. Iya, mencoba nyamuk. Dan ternyata dari 2011 ya, Bu. Jadi, ini rencana sebetulnya sudah lumayan lama. Sudah lama. Karena kan baru gaungnya kedengaran itu kan baru kemarin waktu pas. Iya, SK Menteri itu baru 2022. Betul, gitu. Jadi, baru ada SK Menteri itu terus baru mulai orang pada rame itu bilang enggak mau, enggak mau, enggak mau. Iya, baru 22. Iya. Iya. Baru bulan September 2023. Ibu baru punya TikTok. Baru berteriak. Terus langsung VT-nya di tak down. Mis informasi ya, Bu. Biasanya gitu. Ngomongnya misinformasi. Padahal benar-benar ya. Benar-benar banget, gitu. Tapi enggak kok sampai viewernya 41 juta. Yang itu. Tapi memang menurut aku ya, Bu. Platform-platform yang ada sekarang ini kan ini bukan konspirasi ya. Kalau aku bilangnya bukan konspirasi. Ini adalah platform yang memang sudah pemiliknya itu pun dari orang-orang yang berkepentingan ini. Jadi, kalau misalnya ada postingan yang kelihatannya wah ini enggak cocok nih, gitu. langsung di tak down dengan alasan apapun yang sebenarnya enggak masuk akal juga di tak down, gitu. Tapi mungkin ya, mungkin ya. Kalau Menteri Kesehatan mungkin karena dia bukan dokter satu. Jadi, sense sense of keberbahayaan terhadap pasien gitu, ya kuranglah. Nah, itu ya mudah-mudahan the next. Menteri Kesehatan mungkin yang benar dokter, gitu. Karena kan pastinya ada suatu perasaan, gitu. Kalau sekarang kan beliau kan bagus sih program yang lain-lainnya bagus, misalkan transformasi melengkapi infrastruktur semua rumah sakit itu oke. Tapi di dalam sense of keberbahayaan suatu penyakit itu enggak enggak numbuh, gitu. Bu, gini. Saya ada pertanyaan sebenarnya pertanyaan titipan dari teman-teman TikTok saya ya. Yang mana Viti saya juga udah di tak down. Tapi saya waktu itu sempat dapat kayak komentar gitu loh, Bu. Dan itu yang ngelag ada sekitar berapa ratus orang sebelum di tak down, gitu ya. Satu komentar itu dari satu orang. Orang itu bilang, aduh ini Ibu Siti Fadila ini coba dijadiin menteri lagi, gitu loh. Menteri Kesehatan lagi, Bu. Gitu. Kalau persidennya kamu kali ini. Loh enggak. Tapi Ibu, kalau misalnya, nih. Misalnya, gitu. Gimana, Bu? Oh, saya sih untuk membantu. Selalu siap dimanapun saya berada. Bukan jadi menteri, bukan jadi apa-apa. Saya juga tetap berjuang. Iya, berjuang untuk menyuarakan kebenaran. Ngomong-ngomong soal berjuang menyuarakan kebenaran. Sebetulnya Barbara ini ya, pengen semua teman-teman tahu gitu, struggling-nya kenapa Ibu, kenapa Barbara sesuka itu, senge-fans itu sama Ibu, gitu. Karena memang dari awal di tahun 2004 di saat Ibu mulai menjabat sebagai Menteri Kesehatan, itu menurut saya Ibu itu banyak sekali memberikan pencerahan, gitu. Dan membuat negara kita itu jadi lebih apa ya, terjaga gitu loh, Bu, gitu. Bu, aku mau nanya. Sebetulnya kan kalau kita bicara tentang nyamuk kolbacea ini, ini kan sebetulnya nyamuk baik ya, yang katanya itu bisa menurunkan tingkat TBD sampai 70 persen. Yang Ibu bilang tadi, gitu. Tapi kenapa kok dilarang, gitu loh? Eh, mana ada nyamuk baik? Nyamuk baik datang pada Anda cuma tersenyum, gitu. Kalau nyamuk baik dia datang tapi untuk tersenyum. Ya itu nyamuk baik kalau datang untuk gigit Anda sama Anda bohong. Jadi MNK itu membuat membuat apa namanya jawaban ini kan nyamuk baik. Padahal nyamuk itu datang pasti ngegit Anda. Siapa mau digigit nyamuk ratusan juta atau satu juta aja nyamuk di satu rumah. Udah Anda udah bingung ceplak-ceplak-ceplak Jadi nggak mungkin nyamuk itu baik karena nyamuk tidak bisa hidup tanpa menghisap darah Anda. Ya betul. Mau Anda digigit nyamuk meskipun nyamuk itu bukan nyamuk mulbaik ya. Nggak mau. Makanya mana ada yang baik. Ya itu kalau ada nyamuk permisi ya Bu ya. Saya nggak gigit lu, saya cuma cium-cium masuk akal sih Bu benar itu masuk akal sih. Jadi ya memang kenapa kok seruan kita bawa bawa tolak nyamuk walbahya itu berhasil karena memang itu agak melawan suatu budaya. Kita dari kecil sudah diajari nyeplek-nyamuk. Kalau ada nyamuk mie nempel cepat-cepat ceplek nyamuk ceplek nggak ada nyamuk baik. Nah untuk merubah mindset itu kan nggak gampang. Betul. Makanya saya merasa tidak terlalu sulit untuk mengatakan pada masyarakat bahwa jangan mau digigit nyamuk. Nah gitu. Sekarang saya nggak usah sebut bulbahya. Jangan mau digigit nyamuk. Manapun. Giatkan PSN sikat semua nyamuk yang ada di sekalian Anda tanpa pandang bulu. Nah gitu. Betul-betul. Dan tentu saja bulbahya juga akan tersingkir. Iya akan tersingkir pastinya. Tapi betul nggak sih Bu kemarin sempat ada info kalau sebetulnya nyamuk itu udah nyampe ke Jakarta gitu. Ada yang bilang begitu. iyalah. Lucunya nyamuk itu diimport dari Australia. Dan kabarnya nyamuk Australia itu berasal dari Ukraine. Diimport dari Australia ke Indonesia. Itu beratus-ratus juta. Nyamuk? Bukan telur. Telur nyamuk itu kemudian ditaruh di tempat yang kenangan. Nah itu disebarkan di Semarang 150 juta. Mau disebarkan di Bali 240 juta. Tapi kan Bali kan menolak. Iya Bali menolak. Mungkin nggak itu memang tetap disebarkan Bu? Ini saya pernah iya. Iya. Mungkin nggak sih? Bisa nggak sih? Di Jakarta Barat saya pernah dikeluin Bu di sini nyamuknya kok banyak banget. Dan nyamuknya itu beda katanya guys. Mungkin kalian coba deh kalian agak males gitu. Agak beda gitu. Betul Bu agak males. Jadi saya pernah baca beberapa literasi yang mana nyamuknya itu katanya agak lebih besar ukurannya dan gitu. Keberatan kali ya. Iya. Besar soalnya jadinya males. Katanya begitu ya. Sebetulnya itu Wolbachia itu baru untuk coba-coba aja. Nanti kalau Wolbachia itu sukses. Bisa dititipin macam-macam. Dititipin kalau Wolbachia itu. Maka dia akan bisa dititipin apapun. Nanochip guys. Nanochip loh. Ya sampai ke sini. Gitu. Baru jadi nyamuk bionik. Iya. Ingat ya guys. Ada Neuralink ya. Itu si Ibu tahu kan yang si Elon Musk itu dia udah mengembangkan dan udah nempel di otak manusia. Itu Neuralink. Jarumnya itu katanya besarnya itu hanya satu helai benang. Satu helai rambut. Jadi tipis banget. Kalau sekarang dia bisa bikin tipis kayak gitu gak menutup kemungkinan kalau nanti dia bisa naruh nanochip di kita. Gitu loh. Dia mau melatih nyamuk itu sebagai siring pump. Makanya nyamuknya besar ya. Ada ada telurnya. Ada telurnya. Gitu. Terus satu lagi Ibu. Aku sebenarnya sedikit penasaran dengan backgroundnya Ibu. Gitu ya. Karena aku ngefans banget sama Ibu. Jadinya dan aku yakin banyak banget orang yang mengagumi Ibu di luar sana pastinya gitu. Ibu kan sempat jadi Menteri Kesehatan kemudian yang Ibu lakukan semuanya itu adalah berusaha untuk menjaga kedaulatan rakyat Indonesia dengan cara yang memang Ibu bisa gitu. Dengan fieldnya Ibu. Dengan cara mempelajari secara apa saintifik seperti apa. Kemudian itulah yang membuat akhirnya flu burung itu di Indonesia dianggap bukan sebagai pandemi gitu. Karena Ibu sendiri yang gak mau menyerahkan virus itu. Karena guys yang seperti aku bilang sebelumnya kalau virus flu burung itu memang cuma ada di Asia ya Bu ya. Benar ya Bu? Cuma ada Indonesia, Vietnam sama mungkin daerah-daerah Thailand atau yang lain gitu. Jadi di saat itu Ibu diminta untuk mengirim ke WHO. Tidak. Semua. Tidak. Lacip. Lacip dikirim ke sana. Tapi Ibu bilang tidak. Tapi ternyata tidak di WHO tapi ternyata ke CDC. dan ternyata ke laboratorium. Laboratorium. Terus alamos itu. Luar biasa loh itu. Tapi karena itu dan kalau gak salah Bu Ibu sempat sempat menolak gitu ada obat-obatan di tahun 2008. Saya menolak vaksin. Menolak vaksin pada saat itu. Tidak ada vaksin untuk flu burung itu. Padahal vaksinnya udah jadi tapi Ibu tahu gak pada saat itu tuh lagi mungkin bersamaan ya itu kan Amerika lagi anjlok banget loh Bu. Philadelphia itu sampai sekarang mungkin kalian bisa lihat dimana-mana banyak orang Indonesia yang bikin video di Youtube gitu ya. Ngeliatin kota Philadelphia seperti apa gitu. Itu tuh isinya tuh orang-orang yang memang kecanduan gitu Bu di sana. Sekarang ya. Dan dulu itu ternyata udah berlangsung lama. dan itu mulai keterpurukan mereka itu dari tahun 2008 Bu katanya. Apa mungkin gak sih karena di saat Ibu menolak vaksin pada saat itu untuk flu burung akhirnya berimpak. Karena kan saya tidak tahu persis ya apakah ada buah langsung apa tidak. Tapi yang jelas pada tahun 2007-2008 itu karena itu penolakan saya yang sangat luar biasa pada vaksin. Betul. Pada vaksinnya sudah dibuat itu oleh mereka 1,2 miliar dursus kalau gak salah. Udah ada vaksinnya? Tapi gue bilang gak. Waktu itu katanya sudah ada. Dan kita disuruh membayar yang 20% yang sekarang mau diaplikasikan di yang 20% dulu ada. Tapi saya lawan waktu itu sehingga batal. Aduh semoga Menteri Kesehatan sekarang ya guys. Karena memang itu luar biasa sih Bu. Apa karena kalau menurut Barbara Sotoy sih Barbara Sotoy ini ya kayaknya ada hubungannya sih dengan Ibu menolak. Karena kan gimana pun juga vaksin itu memang mahal. Tulang punggung. Tulang punggung ekonomik. Iya. Salah satu tulang punggung mereka gitu loh. Yang pasti. Satu senjata satunya adalah obat-obatan. Obat-obatan. Tulang punggung adalah vaksin. Betul. Bu, kalau misalnya virus zombie itu gimana Bu? Maksudnya hubungan antara virus zombie kan saya tadi bahas soal Philadelphia itu kan kalau kita lihat sekarang kan mereka gitu ya Bu ya. Maksudnya betul kayak zombie gitu. Itu gimana hubungannya Bu? Virus zombie itu adalah virus yang ditemukan di dalam dasar danau yang dimana itu? Danau yang membeku. Yang membeku. Nah kemudian oleh karena climate change karena apa dia mencair. Mencair. Keluarlah itu. Ahli-ahli pada mengeksplor dasar danau itu. Ditemukanlah ahli dari Perantis. Yang namanya siapa itu? Aku lupa. Ketemu 13. Dan virus itu gede-gede. Ternyata dia sudah ber berasal dari 50 ribu tahun yang lalu. Astaga. Nah kenapa dia dikatakan zombie? Karena dia lah seperti zombie. Dia tidak mati tapi dia hanya seperti hibernasi. Ya hibernation di dalam bekuan itu. Jadi seperti di kulkas. Satu beku dengan temperatur yang sangat rendah kemudian tanpa oksigen dengan temperatur yang rendah begitu dan dia steril nah itu dia bisa-bisa pulang ribu tahun. Setelah diambil kemudian diteliti ternyata itu virusnya gede-gede. Ya itu cocok dong sama zaman dahulu Nabi Hatem juga gede banget kan. Iya betul. Nah jadi virus zaman dulu juga lebih gede. Jadi itu virus yang relatif sangat besar dibandingkan dengan virus-virus yang kita temukan sekarang. Dan ternyata dia hanya bisa menginfeksi mikroba atau satu sel saja. Oke. Jadi tidak bisa menginfeksi manusia. Jadi virus-virus zombie itu adalah istilah dari virus itu. Dia zombie. tapi bukan menyebabkan penyakit yang seperti zombie. Don't worry dengan itu. Dan tidak akan menyebabkan pandemik. Waktu itu ada ahli mengatakan ini jangan-jangan akan menjadi pandemik nanti. Mungkin Karena dia tidak bisa menginfeksi manusia. Karena virusnya mungkin sudah ketinggalan zaman kali. Mungkin pandemik Bu. Jadi hanya mikroba satu sel saja menginfeksinya. Iya. Oke. Aku punya satu pertanyaan lagi sebetulnya untuk Ibu. Jadi ini tuh pertanyaan yang mungkin teman-teman pasti langsung googling dan mau cari tahu. Ibu Siti Fadila ini kenapa kok ber-berapa sesuka itu pastinya kepo. Karena kan pastinya ada rekordnya semua dan bisa lihat kalau Ibu sempat pada saat itu aku gak apa-apa ya Bu nanya ya Bu ya kan pernah di penjara. Iya. Terus aku tuh sempat lihat itu kok pengen lihatnya sampai sedih gitu. Kenapa? Karena Ibu pada saat itu diwawancara dalam kondisi Ibu memang sakit dan di rumah sakit tapi memang kurang 4 bulan kalau gak salah Ibu tuh mau bebas gitu. Nah disitu Ibu cerita kalau yang lain yang ada di penjara mereka bisa pulang Bu. Pada saat pandemi loh gitu. Tapi Ibu gak boleh pulang dengan alasan apapun itu dengan aturan apapun itu yang dibuat sebelum Covid. Karena kan aku kepo sebenarnya guys aku cari tahu peraturannya. Emang boleh. Karena kan Ibu udah sepuh ya Bu gitu. Ibu kan sama mamaku juga sepuh Bu sama. Gitu ya. Jadi maksudnya harusnya kan dengan kondisi ini adalah pandemi gitu. Ibu harusnya boleh dipulangkan. Semuanya dipulangkan. Jadi gini itulah suatu pengalaman hidup memang perjuangan selalu selalu ada ininya risikonya. Dan saya sempat di penjara 4 tahun loh. 4 tahun bukan waktu yang sedikit. Gak ada remisi ya Bu sama sekali. Gak ada remisi sama sekali. Guys dengar ya gak ada remisi sama sekali. Sama sekali. Gak ada remisi guys. Dan bahkan saya sempat operasi mata pun disuruh nyawur satu minggu. Dan itu ya oke lah saya ini satu yang jelas saya tidak pernah bersihannya dengan negara saya. Korupsi termasuk bersihannya menurut saya ya. Anda bisa melihat sendiri saya sekarang seperti apa. Kalau saya korupsi rumah saya nggak di ujung sana ya. Jadi ya itu semua orang bisa menilai. Jadi saya kaget banget tapi sangat menyakitkannya itu kok ya kok ya di fitnah gitu ya maksudnya. Saya itu sudah berjuang sedang yang lupa. Satu saya boleh dikacakan saya menyelamatkan dari pandemik. Itu berapa ratus triliun yang saya selamatkan. Kemudian saya menutup menutup laboratorium yang cukup menurut saya cukup berbahaya bagi kedaulatan bangsa ini. Tapi kok di penjara aduh ngeri banget deh waktu itu. Tapi setelah saya di dalam saya itu tidak pernah melawan pemerintah. Saya justru sangat membela banget bangsa dan negara ini. Betul saya ngerti bu. Kok saya di penjara suatu pertanyaan waktu itu sangat tapi ternyata ternyata teman-teman saya dari luar semua mengatakan itu siapa yang membenturkan Anda. Saya justru tahu dari teman-teman saya yang di luar oke deh. Oke yaudah memang mereka berkuasa di dunia bukan di Indonesia saja. Oke saya jalani dengan baik-baik dan saya akhirnya saya tidak stres. Saya tidak dendam dengan siapapun karena itu memang sesuatu yang harus saya jalani dan saya bersyukur karena saya melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain untuk bangsa saya. Nah itu itu yang menghibur saya ketika saya di penjara. Pada suatu hari pandemi datang itu tidak ada penjara atau saya bukan di penjara saya bukan di lapas tapi saya di rumah tahanan di rutan pondok bambu di rutan itu tidak ada satu rutan pun yang kena covid eh kok ya rutan itu di rutan kami itu ada blok A blok B blok C blok C yang kena itu blok yang ada saya tapi saya tidak ikuti blok yang biasa saya dapat satu kamar khusus gitu semua ada pengumuman eh karena ada sekian orang yang pindah ke Prisma Atlet karena positif waduh serem juga panik ya tiba-tiba semua yang berumur lebih dari 60 tahun segera mengurus ke bagian ini di kemumkan untuk ngapain itu untuk pulang untuk pulang yang umur 60 tahun gak atas boleh pulang kecembali saya saya umur saya hampir 70 tahun waktu itu aku senang kok gak boleh pulang tapi ibu sempat ngurus gak? enggak tanya kepalanya kepala kepala rutanya datang ke kamar saya ibu mohon maaf bahwa ini ibu kecuali ibu ha? kecuali ibu? aku gak boleh pulang nah kalau aku kecuali disitu mati gimana dia bilang gitu terus sudah kan saya gak boleh pulang aduh yaudahlah saya memang kamar saya akan terpisah agak terpisah dengan sel-sel-sel-sel itu oke deh ya saya percaya aja benar Allah kalau udah umurnya ya iya terus kemudian akhirnya saya ya gak gak bisa pulang tapi tiba-tiba hari kedua atau ketiga ibu 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 harus terus pindah ke rumah sakit nah aku gak sakit kok jadi ibu ke rumah sakit dalam kondisi ibu gak sakit disuruh disuruh oke aku gak sakit kok wah anak-anakku malah gak setuju aku ke rumah sakit karena takut jadi sakit bu karena kan banyak yang ya maksudnya banyak yang covid kan disana gitu loh dengan kondisi ibu malah anak saya itu lebih aman mamanya ada di Delmar iya karena sepi gak ada orang disitu jadi orang mau jahat juga agak susah iya betul orang saya masuk ke rutan itu pesan pertama itu tolong ibu makan dan minum yakin bahwa dia dari rumah jadi dia belum makan nah itu saya kan jadi takut iya kenapa saya harus ke rumah sakit bu saya gak sakit sampai saya bilang bu apa sih ya bu nanti kalau ada apa-apa saya di rumah sakit ibu tanggung jawab anak-anak saya akan menutup anda iya terus iya bu saya tiga hari saja ya saya bilang gitu terus saya ke rumah sakit setelah ke rumah sakit anak bu saya kan banyak aktifis-aktifis yang pada nengok ibu nambah satu bu saya dedy korbusier dedy pengen pengen nengok ibu oh oke dedy korbusier nengok saya waduh aku seneng banget bener jam sembilan malam dia dateng sama waktu itu ada yang ikuti ada sewek sewek mungkin sabrina mungkin tapi aku belum itu kenal aku gak tau namanya tapi yang saya sudah terpesona dulu dengan dedy udah dedy tinggi besar ya pun cuman mau nengok saya katanya seneng banget pasti ibu dan saya melihat jadi nangis dan kemudian kita ngabrol yang meledak itu meledak itu itu saya saya pikir tidak di film ternyata ternyata di film jadi keluarnya itu jam 11 malam kekir-kir pas sahur saya ditelepon ajudan saya ibu-ibu sudah 500 ribu yang nonton ada apa itu saya kaget banget ya Allah tapi saya masih nganggap kebetulan aja besok paginya tiba-tiba saya disuruh pulang kembali ke rumah baru semalem bu baru semalem baru semalem gak jadi balik lagi soalnya takut bu sama ibu belum pernah saya cerita ini saya dipaksa itu dokter di rumah sakit itu biasanya sangat hormat pada saya itu RSPAD ibu pokoknya harus pulang pokoknya harus pulang gimana sih yang suruh ke sini kan saya pulang saya bingung siapa yang nyuruh pulang dan tapi saya gak usah gak mau berpikir jangan aneh-aneh udah pokoknya aku pulang kembalilah ke saya ke rumah tahanan dan kemudian beberapa hari kemudian ada investigasi dari intelijen dari Menkumham gitu ya ada intelijen susur-susur yang jagain saya semua diinvestigasi semua bagaimana kok saya bisa dipewantarai gimana caranya ternyata gak ada peraturan bahwa tidak boleh dipewantarai karena di luar rumah tahanan tapi kalau di rumah tahanan memang gak boleh karena itu di rumah sakit jadi boleh nah kemudian saya juga dipanggil pada waktu investigasi itu bu saya dari intelijen Menkumham ingin bertanya pada ibu siapa sebetulnya yang menyuruh ibu pulang 20 juta lah gimana saya juga gak tahu pasti ngomong gitu dia mau saya misalnya janapi masa iya kan disuruh suruh kesini kesini suruh kesana kesana gitu dan waktu dan waktu itu yang awal itu tentara senjata-senjata aneh banget saya di kamar antara yang pakai laras panjang gitu pulang dari rumah sakit itu berarti ibu dijaga banget itu itu keanehan itu makanya saya juga gak ngerti saya gak ngerti itu tuh on the next itu si siapa namanya si daddy sempat telepon saya ibu ibu baik-baik saja kan baik-baik saja ibu gak apa-apa kan enggak gak apa-apa aku gak tahu apa artinya dia telepon begitu ternyata dia juga di teror abis-abis pasti itu loh kayak gitu luar biasa sih ibu jadi jadi itulah itu sekelumnya cerita yang cerita yang saya gak pernah cerita dengan orang lain kecuali dengan kerabat-kerabat dekat saya luar biasa sih makanya saya ke rumah sakit itu pun dipaksa baliknya pun disuruh pulang tapi untungnya pada saat itu podcastnya sempat jadi dan akhirnya sampai sekarang masih ada guys kalian bisa lihat dan disitu dan itu ternyata saya juga heran sama Deddy Gorbucir dia itu orang hebat banget ya apa dia baca buku dulu atau gimana kalau dia tahu persis karena pada saat itu lagi pandemi dan ibu itu sebetulnya dia tahu persis perjuangan saya dan dia berpikir dan dia berpikir aduh ini saya betul itu kaku mengenai sama Deddy sampai sekarang saya lihat kalau dia memberikan pada podcast dia itu pasti tepat sekali dan dia berpikir pertemuan saya dengan Deddy juga cuman berapa menit itu beberapa jam itu membalikkan suatu pengertian yang kurang luar biasa banyak orang di luar sana mungkin yang sebelumnya karena kan virus flu burung ini kan orang enggak tahu kan udah lama gitu loh maksudnya mungkin mereka enggak terlalu awam apalagi anak-anak genzi gitu ya atau milenial yang kelahiran mungkin tahun 99 gitu masih kecil-kecil kenapa kok si Deddy kok bisa tahu kalau saya ada di situ dia mungkin berarti berarti sejak sejak mungkin ya bu sotail barbara lagi gitu sejak mulai pandemi terus dia mikir kali tuh ini tuh bu Siti kemana gitu loh enggak bisa diwawancara lagi karena pastinya mungkin dia udah boleh dong diwawancara karena kan ibu lagi di dalam rumah tahanan pada saat itu yang mana memang harus ada izin dari kepala lapas pokoknya perizinannya berlapis untuk ketemu ibu betul kan pada saat itu enggak mungkin enggak bisa ketemu enggak bakal gitu apalagi wawancara itu udah impossible makanya ya itu ya tangan Tuhan bu betul gitu tangan Tuhan itu bisa jadi sampai sekarang enggak enggak orang tidak menyangka kalau saya rumah sakit pun dipaksa ibu bisa kok dua minggu di sana katanya saya ditelepon oleh dari via saya enggak perlu ngomong namanya bisa dua minggu bu emangnya emangnya dua minggu satu satu hari itu bisa habis lima juta kalau di sana karena harus di vvip kamarnya vvip patent saya saya lebih lebih aman di dalam loh itu ibu di sana bayar sendiri masuk rumah sakit bayar sendiri dong makanya tapi maksudnya ibu yang disuruh ke rumah sakit akhirnya akhirnya tuh oke nanti dibantu akhirnya gak dibantu juga karena saya bayar sendiri itulah guys makanya gitu makanya kenapa Barbara ini bilang kalau ibu Siti ini adalah salah satu orang yang sangat berani dan menyuarakan dan bisa melawan yang kalau kata Barbara bu elit global beneran gitu oke jadi ibu Siti terima kasih banyak waktunya luar biasa hari ini Barbara seneng banget bisa ketemu dan ngobrol sama ibu luar biasa semoga ibu sehat selalu dan pastinya jangan kapok ya bu kita bikin vt lagi kita bahas lagi menyuarakan kebenaran oke sekian dari Barbara si Hudi Kuning dan terima kasih untuk kontroversi toleransi sudah memberikan waktu untuk aku ya kan ngebacak lagi Pak Helmi Yahya terima kasih banyak oke sampai ketemu lagi bye